Oke, ya, ini kita lanjutkan kisih-kisih yang berikutnya ya, disini, ya, ntar, aku lihat dulu apakah sudah merekam, oke, sudah ya, nah, oke, jadi ini ada 4 materi ya, disini, disini urutannya tadi, ini kalau nggak salah C1, C2 ya, ini mudah, ini sulit, ini C3, C4, ini mudah, ini sulit, ini C5, C6, ini mudah, ini sulit, nah, jadi seperti itu, oke, jadi ini ada 4 hal disini ya, ini kalau kalian lihat disini, ada medan magnet dari muatan titik yang bergerak, ada hukum biosafart, definisi amper, hukum amper, jadi nanti kalian belajarnya langsung menjurus saja, ya, enak kalau belajar menjurus, Jadi, kalian tinggal hafal ini rumusnya saja, ya, baru kalian aplikasikan di ujian, gitu, nah, gitu ya, nah, jadi kita belajar topik yang pertama dulu disini tentang medan magnet, ya, medan magnet dari muatan titik yang bergerak T bergerak, ya, nah, oke, nah, kalau dia, kalau dia bergerak, ya, berarti kan dia punya apa kalau bergerak? Punya kecepatan, ya, punya kecepatan, ya, kecepatan sebesar V, gitu kan? Nah, berarti kalau kita punya muatan ini, muatan yang bergerak dengan kecepatan V, nanti kita bisa mengetahui, apa, ini ya, muatan ki, kita bisa mengetahui medan magnet pada jarak, pada jarak R, gini, misalkan, ya, nah, disini, kita bisa mengetahui medan magnet pada jarak R, Berarti kan, medan magnetnya, disini, secara perumusan, itu adalah, ya, mu0 per 4P, ya, disini, ki, V, cross R topi per R kuadrat Nah, karena disini tidak ada contoh soalnya, ya, di soal tahun 2018 itu, maka aku kasih soal sendiri, ya, ini aku punya sumbernya dari buku Tipler Ini, misalkan aja, soal, ini ya, soal paling atas itu, bentar Itu ya, nah, ini, ini ya Gitu Nah, ini, soal ini, nah, ini Jadi, selama kalian tahu rumus ini, itu gampang, ya, ini, ini, rumusnya itu ini Ini ya, motot titik bergerak, nah, itu Nah, oke, jadi, B itu medan magnet, ya, jelas Ya, B itu medan magnet Ya, gitu Mu0 itu permeabilitas, ya Ya, mu0 itu permeabilitas Nah, nilainya itu kan Sudah eksak, ya, 4P Kali 10 pangkat min 7 Nah, V itu kecepatan V itu kecepatan Kecepatan Ya, nah Kalau R itu, R itu jaraknya Ya, R itu jaraknya Dari sini ke sini itu berapa Nah, kalau R topi itu Vektor satuannya, gitu Ya, satuannya Nah, oke Jadi, nah, tak ajarin cara gimana menggunakan rumus ini Nah, sekarang kalian bisa lihat Soal di sini, ya Nah, di sini sumbernya dari buku Tipler, ya Di sini Nah, a point particle Ya, we charge Ki-nya 4,5 nanokulom Ya, Ki-nya 4,5 nanokulom Terus Bergerak dengan kecepatan itu V-nya sebesar 3 kali 10 pangkat 3 Meter per second Hati-hati Di sini ada I Ya I itu artinya Bendanya bergerak Karah sebu X Ya Terus Paralel to the X-axis along the line Y sama dengan 3 meter Jadi bergerak paralel terhadap sumbu X-nya di sini Ini kan Sumbu X-nya Apa namanya Sepanjang garis Y sama dengan di situ 3 meter Gitu ya Nah Find the magnetic field at the origin Ya, carilah median magnet pada titik pusat Titik pusat itu di mana? Di sini, titik pusat itu Origin Ya O 0,0 Di sini itu adalah titik O Origin Produced by this charge When the charge is at point X sama dengan min 4 Dan Y sama dengan 3 Yang Dihasilkan oleh muatan ketika Muatan itu berada pada titik X-nya ini Y-nya ini As shown in figure 27.2 Nah, pada gambar ini Ya Nah Ya udah Kita tulis dulu Perumusannya Di sini kan ada X-nya kan min 4 ya Nah, di sini kan Nah Gitu ya Di situ B-nya Rumusnya adalah Mu 0 Per 4P ya Itu Ki V Cross R topi Per R kuadrat Nah Gitu ya Nah, hati-hati R topi dengan R ini beda ya Nah Nah, berarti kalau misalkan ini Kalian harus nyatakan ini Ini Kalian harus nyatakan dalam R topinya Nah, gimana caranya Ini adalah vektor satuan Ya Vektor satuan Nah, kita ingat Divisika dasar 1 itu Menyatakan vektor satuan itu sama dengan R vektornya dibagi dengan Panjang vektornya Ya Nah, jadi Kalau bentuknya demikian Ya Ini kan Kalian punya gini ya Nah, ini X-nya min 4 Min 4 kan di sini Ya, min 4 Y-nya berapa? Y-nya 3 3 itu di sini Berarti kan di sini Ini kan Gitu Nah, ini Y-nya 3 Nah, maka kalian harus bisa Nyatakan vektor ini Berarti kan R-nya di sini Ini kalian harus bisa nyatakan Vektor satuan-nya di sini R vektornya itu sama dengan Bentar Ya, R vektornya itu sama dengan Ini ya Nah, sebentar Ini kan Kalau divisika dasar itu gimana? R itu kan sama dengan X-I Ya Tambah Y Y-J Ya Berarti ini kan X-nya kan Min 4 Y-nya di 3 ya Ini coret Nah Kan divisika dasar kan gini Nah X-nya berapa? X-nya kan min 4 Yaudah Di X-min 4 Y Y-nya berapa? 3 Berarti 3 3 J Nah Yaudah Ketemu R-nya Nah, masukkan ke sini Berarti kan Di sini min 4 Y Plus 3 3 J Nah Ini Butuh pengetahuan Fisika dasar 1 ya Nah, bagaimana cara Menyatakan Vektor Ini kan Bahkan ini SMA ini Ya kan Nah, sekarang Kalau panjang Vektornya Berapa? Nah, panjang Vektornya Itu gampang Ya, rumusnya X kuadrat Akar Akar X kuadrat Plus J kuadrat Nah, ini X kuadratnya berapa? 3 kuadrat Eh, sorry Min 4 Min 4 kuadrat Plus 3 kuadrat 4 kuadrat 16 3 kuadrat 9 Berarti kan akar 25 Akar 25 adalah 5 Ya Nah Oke Berarti Ini adalah 5 Nah, ini kan Berarti kan kita punya Di sini Min 4 Per 5I Plus 3 per 5C Gitu ya Nah Yaudah Informasinya semua Udah ada Tinggal masukkan aja Berarti kan di sini Ini sama dengan Mu 0 itu kan 4P Kali 10 Bangkat min 7 Per 4P ya Nah Ki-nya Ki-nya tadi kan 4,5 Kali 10 Bangkat min 9 Kulom Itu dimana 10 bangkat min 9 Karena nano itu kan 10 bangkat min 9 Nah Gitu ya Nah Oke Sekarang V-nya itu kan V-nya tadi kan Ini ya 3 kali 10 bangkat 3 Nah Buka 3 Meter per sekund Pada arah I Terus Oh, hati-hati Ini perkaliannya Perkalian silang ya Jadi Divisika dasar 1 itu Krusial sekali Perkalian silang Dengan perkalian Biasa itu Silang Terus R-topinya Dikalikan apa R-topinya Min 4 Per 5 I Plus 3 Per 5 G Gitu ya Dibagi dengan R-kuadrat R-kuadrat berarti kan Tadi kan jaraknya 5 ya 5 Kuadrat R-nya ini kan 5 ya Nah ini R-nya kan 5 Ini panjang vektor ya Sama dengan ini R-nya 5 juga Ya Nah Ya sudah Tinggal Ini kan coret ya Coret Coret Nah sekarang Ini kan 4,5 Nah tak kalikan Luarnya dulu deh ya Ini 4,5 Kali 3 Ya 4,5 Kali 3 Itu 13,5 Kayaknya 4,5 Kali 3 Ya Itu 13,5 Nah Jangan lupa ini Min 7 Min 9 Min 16 Min 3 Min 13 Nah jangan lupa Di sini Per 25 Per 25 Di sini masih ada I-nya Ya Berarti kan I Dikroskan itu tadi Min 4 Per 5 C Eh sorry I Plus 3 per 5 C Gitu kan Ya sudah Kalikan satu-satu Di sini Hati-hati Di sini kan 13,5 Bagi 25 Itu adalah 0,54 Ya Kali 10 bangkat Min 3 Ya Berarti kan ini Min 4 per 5 ya Ini I cross I Ya kan I cross I Ya kan Terus tambahkan I kali 3 per 5 Ya 3 per 5 Berarti kan I cross G Nah I cross G Gitu kan Nah kita ingat I cross I Artinya kita meng-crosskan Dua vektor yang arahnya sama Berarti kan Dua vektor di-crosskan Pada arah yang sama Itu hasilnya 0 Ya Karena I cross I itu kan Kalau divisi ke dasar 1 Gimana Berarti kan Panjangnya I Kalikan panjangnya I Karena ini Searah Berarti kan Sin 0 Karena kan ini I Satunya kesana I Berarti kan searah 0 Panjang vektor satuan Itu berapa Ya 1 Ya Panjang vektor Namanya juga vektor satuan Berarti panjangnya berapa 1 Sin 0 berapa 0 Ya udah Nah Kalau I cross G Itu K Ya Ingat ya I cross G itu K Sesuai aturan yang Aturan apa namanya Divisika dasar itu Berarti kan 3 per 5 Dikali 0,4 Berarti kan 6 Dikali kan 0,54 Bentar 6 Dikali 0,54 Berarti kan 0,324 X 10 Min 3 Ke arah mana Ke arah K Berarti ini Jawabannya Ya Jadi Kuncinya disitu Ya kuncinya dirumus ini Jadi kalian harus bisa Apa namanya Merumuskan R topinya Dari pengetahuan Sektor Divisika Fisika 1 Nah itu Itu ya Nah sisanya Kalian aplikasikan Disini Nah begitu Oke Jadi yang Pertama sudah Clear ya Disitu Nah Ini ada 2 soal ya Ada soal mudah Ada soal C3 C4 Sulit Nah ini termasuk C3 C4 Sulit ini Ini termasuk C3 C4 Sulit Nah kalau soalnya mudah Paling Cuma tes rumus Paling Tes rumus Atau tes pernyataan Ya Nah kalau kalian punya PPT nya Fisidas itu Ada ya Bentar Di PPT nya Fisidas itu Kayaknya ada yang tes Pernyataan itu Ya jadi kalian Tes pernyataan itu Maksudnya gini Misalkan R nya diperbesar Maka B nya Semakin mengecil Atau semakin membesar Gitu ya Nah itu Nah Gitu ya Nah Oke Itu yang pertama Bentar Kita bahaskan Satu fisi-isi dulu Ini sudah Yang berikutnya Hukum Biot-Safart Nah Ya begitulah Ini hukum Hukum Biot-Safart Nah Ini Hukum Biot-Safart itu Ya Itu gini bentuknya Ya jadi Kalau Sekarang muatan Hukum Biot-Safart itu Muatannya sudah Muatannya itu sudah Berjejer-jejer Hingga membentuk Suatu garis Nah gini misalkan Ini muatan yang Jejer-jejer-jejer-jejer Hingga membentuk Satu garis Nah Misalkan Garis ini Dialir sebuah arus I gitu Arus I sepanjang DL Nah ID DL Nah sepanjang L Ya Jadi arus yang Dialirkan sepanjang DL Nah Pertanyaannya Berapakah Berapakah Medan magnet Pada titik Titik P disini Kalau ininya Sepanjang Kalau ininya Sepanjang R Dan ini sepanjang R atau R topi Gitu Ya R to R topi Nah Maka kalian harus bisa rumuskan disini Berarti kan Nilai B nya itu Sama dengan Mu 0 Per 4P I DL IDL nya Dikroskan dengan R topi nya Per R Kuadrat Ya Kurang lebih sama kayak tadi Ya Kurang lebih sama kayak tadi Tapi Dalam konteks soal nanti Aku yakin begini Ya Jadi kalian harus apalkan ini Lugum Yusafartu Konteksnya ada banyak Jadi Setelah diaplikasikan rumus ini Jadi kalian gak usah Pahami Gak usah Pelajari matematika penurunannya Ya Karena itu panjang banget Buat ujian Hari tanggal 30 Pelajari aja Praktis-praktisnya Nah Jadi ini banyak banget Konteksnya Bentar Ini Banyak banget disini Jadi yang pertama itu Ada Sistemnya ada sistem Ada sistem cincin Ya Jadi ada cincin Disini Kalian disuruh mencari Ya Berjari-jari R Kalian disuruh mencari Medan magnet pada jarak X Nah ini berapa disini Ya Nah Ada konteks yang Kedua itu Kalau gak salah Tentang ini Bentar Ini Panjang dan gak mungkin Ini kita Pelajari semua penurunannya Itu kan Nah Yang kedua Ada solenoid Ya Jadi ada Setiap ini Ada solenoid Dililitkan Ya Ini kan Ada Ada banyak lilitan Itu Nah Jadi disuruh mencari Medan magnet pada titik Busatnya Habisanya Nah ini B nya Berapa Gitu Nah Gitu kan Lalu ada lagi Yang ketiga itu Ini ya Yang ketiga itu Misalkan aja Sistem Apa ini Apa namanya Kawat panjang Disitu Kita disuruh mencari Medan listrik pada jarak Sini Jara A Misalkan Gitu ya Nah ini Ini B nya Berapa Ya Begitu Nah Tapi gak usah Khawatir ya Ini Apa namanya Ini panjang banget Rumusnya Jadi Kita kasih Rumus jadinya Aja lah ya Ini kalau solenoid Solenoid itu Ya Kalau solenoid itu Itu rumusnya ini Ini Ntar Ini kalau gak salah Ini gini ya B Itu sama dengan Setengah Mu 0 Ni Ntar Ini X2 Ya per Ini kan X2 Kwadrat Plus R Kwadrat ya Jadi Semua rumus ini Itu dihasilkan dari sini Ya Itu yang repot Itu kan Ini min X1 Ya Per X 1 kwadrat Plus R Kwadrat ya Nah Kalau misalkan Solenoidnya panjang ya Jadi Untuk solenoidnya panjang Kalau misalkan L nya Ya Kalau kita punya Solenoid yang panjang Yang panjang banget Itu Berarti nanti B nya Kalian gunakan Ini aja Mu 0 Ni Gitu ya Dimana N itu Jumlah lilitan Per satuan Panjang Ya jadi Ini punya panjang L Ya Ini lilitannya sepanjang N Jumlah lilitannya N Nah itu Nah ya Alin hafalkan yang kedua ini Yang sering keluar itu yang Simple nya Nah Itu Terus ada lagi ya Ada lagi Misalkan aja Yang berikutnya Sistem yang kawat ini Ya Nah Kalau kawat ini Misalnya ini kan Punya sudut Teta 1 gitu ya Teta 1 Ini terus Kalau gak salah Ini yang ini Teta Teta 2 Nah Berarti nanti Medan listrik pada jarak A itu Itu gini rumusnya Ini B Sama dengan Mu 0 I per 4 P A Ini Sin Sin teta 2 Dikurangi sin Teta 1 Teta 1 Nah Kalau misalkan Kawatnya puanjang banget Ya Kawatnya Panjang banget Ya Panjang sekali Ini puanjang banget Berarti nanti kalian Takkan pendekatan Berarti Berarti kan Nanti teta 1 nya Kalian setting itu Berarti kan Min 90 derajat Dan teta 2 nya Itu 90 derajat Nanti kalau panjang banget Ini kan Sudutnya kan mendekati 90 dan minus 90 Logikanya gitu Nanti B nya nanti Itu jadinya Gini Mu 0 I Per 2 P 2 P A Nah ini yang kalian Apalkan yang kedua Gitu Ya Nah Oke Ada lagi ya Yang cincin ya Nah yang cincin ini Nah ini Nanti ini B nya Jadi Besarnya itu Ini ya Mu 0 Per 4 P Ya 2 P R Kuadrat I Per X kuadrat Plus R kuadrat Pangkat 3 Per 2 Nah sekarang Kalau misalkan Jarak X ini Sangat panjang Ya panjang banget Dibandingkan ini Dibandingkan jari-jarinya Berarti kan Nanti untuk X nya Jauh lebih besar daripada R Berarti nanti B nya itu Sama dengan Ya Mu 0 Per 4 P Ya ini Mu 0 Per 4 P Itu dikalikan 2 I P R Kuadrat Dibagi dengan X Pangkat 3 Ya Gitu Nah ini ya Yang kalian Apalkan ini Ya Oh iya ada lagi Yang toroida ya Yang toroida itu aku lupa Rumusnya Jadi Kalian Apalkan aja itu Nah untuk soal-soalnya Itu Soal-soalnya itu bisa Ini ya Ini Nah Ini ya Ini soal nomor 40 Di sini Ini bisa kalian Bisa kita kerjakan ya Nah ini ya Ini Ya kita bisa bahas soal nomor 40 Ya Ini tuh aplikasi dari hukum BiotSafart ya Begitu Nah itu Ya jadi hukum BiotSafart tuh Isinya Sangat luas Ya Gak spesifik dia Nah karena Dari hukum BiotSafart itu Banyak sekali Sistem-sistem Yang Bisa dikeluarkan Nanti di jawaban Ujian nanti Begitu ya Nah misalkan Contohnya ini Adalah Medan magnet Di dekat Pusat Solenoida Nah gitu Gitu ya Gitu Nah Kalau misalkan Di pusat Ya Medan magnet di pusat Solenoida Ya Ya Itu Rumusnya itu tadi B itu sama dengan Bentar Bentar Kita ikat-ingat lagi Ya Itu ya Bentar Mu Mu N I ya Mu N Dikalikan I Nah Bentar Bentar Aku cek dulu Soalnya ada rumus yang Dibagi Ada rumus yang Dibagi dua itu Kalau tidak salah Oh ya Pusat solenoida itu ini ya Nah Kalau pusat solenoida itu ini Kalau Ujung Solenoida Di ujung Solenoida itu Dibagi dua ya Mu Mu 0 Ni per 2 Ya Jadi tadi ada dua rumus ya Nah ini Ini di mana ini Ini di pusat ya Di pusat Nah Kalau di ujung Ya Itu B Setengah Mu 0 N Ni Ya Jadi Hukum Yusafart itu pokoknya Aplikatif banget ya Jadi soalnya Tentang sistem-sistem ini Nah Ini Soal yang dikeluarkan Itu soal yang Di pusat Nah makanya Rumus yang ini Yang panjang ini Jarang dikeluarkan Berarti Apalkan rumus yang Dikotakin ini Ya Nah berarti kita pakai yang Karena di pusat Berarti Mu 0 N Ni Ya berarti kan Maka Itu Kita punya B nya Mu 0 Ni Mu 0 nya kan Ini Mu 0 Di mana N itu N itu Jumlah lilitan Persatuan Persatuan panjang Ya Mu 0 Bentar Bentar Nah ini delay ya Mu 0 N per L Ya karena Mu 0 Eh sorry N itu Adalah Jumlah lilitan Persatuan panjang Di sini N nya 400 Ya panjangnya 10 cm Alias 0,1 m Meta Berarti kan Dikalikan I Ya Arusnya Di sini 2 Amper Nah Mu 0 itu kan 4P Kali 10 Min 7 N nya itu 400 Dibagi 0,1 Dikalikan I nya 2 Amper 2 Amper Ya Nah ini kalian Kalikan disini Ya 400 Dikali 2 Dibagi 0,1 Dikali 4 Dikali 3,14 父 Dikali 3 Ini kalian hitung 800 Dikali 3 8 Dikali Ini 400 400 kali 2 dibagi 0,1 8000 kali 4 kali 4 kali dikali pi, pi itu kan 3,14 hasilnya hasilnya ini ya hasilnya itu 100 ntar, 8 8 kali 4, 32 100 10480 ini kan, 10 bakat min 7 ini kan mendekati 1, 1,00 ini kan ini ada 1,2,3,4,5 ya berarti plus 5 min 7, min 2 gitu kan, berarti jawabannya 1,0 pendekati ya kali 10 bakat min 2 tesla jawabannya yang A gitu ya gitu ya jadi kita ulangi lagi hukum Yusafard langsung aja pelajari sistem-sistem yang diajarkan di dosennya yang aku ingat itu cuma 3 ya nanti kalian apalkan rumus akhirnya ini 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 ya begitu nah oke itu tadi tentang hukum Yusafard ya nah oke kalau kalian lihat disini kan ini ada soal C3 mudah dan soal yang sulit nah yang sulit itu apa ya misalnya yang sulit itu yang C3 mudah itu ini yang C3 mudah itu nanti konteksnya itu ini aku yakin itu ini jadi permusat ini ada maknanya ya ada yang sebanding dengan DL ada yang sebanding dengan R nah kalau aku ingat itu di PPT di halaman pertama kayaknya halaman pertama satu ketiga itu ada itu biasanya keluar itu ya nah ini yang berikutnya ini yang soal sulit itu biasanya soal yang ini ya soal yang tadi itu bisa termasuk sulit ini kalau kita gak tahu ya nah gitu meskipun kesannya yang kita tangkap ini soal yang mudah gitu tapi kadang soalnya memang gak kecebak kadang kisih-kisihnya sulit yang dikeluarkan gampang kadang kisih-kisihnya mudah yang dikeluarkan sulit gitu ya nah gitu yang ketiga ini definisi amper ya ini soal C1 C2 mudah ini pasti soalnya tentang pernyataan biasanya ya itu pasti keluar ya dari tahun ke tahun definisi amper itu ya itu ini definisi ini si amper ya nah jadi aku langsung ambilkan dari buku saja ya dari buku saja nah mana tadi ini aku ambilkan saja dari buku ya ini definition amper dari buku tipler saranku dari buku tipler ya kenapa? karena soalnya dosen diambil dari sana nah kebanyakan kalau aku lihat trendnya gitu kayak gitu ya nah ini itu ini ya definisi amper ini sumbernya dari buku tipler ya nah kalian pelajari ini the amper ya is the constant electric current dead ya jadi amper itu merupakan konstanta arus listrik yang yang when maintained in two strict parallel conductor of infinite length ya yang mana ketika dua konduktor paralel yang panjang banget ya ini panjang banget ya yang infinite length panjang banget gitu kan di tem ini kan nah ini ada dua strict parallel paralel itu kan gini nah ini of infinite length and of negligible circular cross section place one meter jadi diletakkan pada jarak yang terpisah sejauh satu meter nah ini R nya satu meter eh sorry A ya A ya nah nah place one meter apart in a vacuum jadi dalam ruang vacuum would produce a force between the conductor equal to 2 x 14 min 7 newton per meter of length jadi menghasilkan menghasilkan apa namanya gaya antara konduktor itu sebesar 2 x 10 min 7 newton per meter of of length ya jadi dari perumusan itu kan gini ya F itu kan sama dengan B ya ini katakanlah I1 ya katakanlah EI2 ya berarti misalkan kita mencari medan gaya pada F2 nah berarti kan B I L ya L itu panjangnya nah itu nah sementara kita tahu bahwa medan medan magnet pada jarak medan magnet pada jarak A itu rumusnya apa tadi medan magnet pada jarak A itu tadi nih mu nol I per 2P 2P A ya mu nol I I nah nah I per 2P 2P A nah masalahnya I nya I siapa nah tentu saja B yang dihasilkan oleh kawat 1 ya I1 I2 per E2 kali L ya nah disini yang ditanyakan adalah a produce a force per meter of length jadi gaya persatuan panjang sehingga kita punya disini F2 per L itu kan jadinya mu nol I1 I2 per 2P A nah jadi disini A nya itu 1 meter nah I nya itu 1 ampere gitu kan I1 I2 jadi asumsinya begitu maka kita punya disini mu nol nya 4P kali 10 bakat min 7 per 2P A nya A nya 1 I1 I2 tadi kan 1 kali 1 nah ini kan P P coret 2 4 coret 2 berarti kan F2 per L itu sama dengan 2 kali 10 bakat min 7 newton per meter nah ini apakah jawabannya ini ini betul ini 2 kali 10 bakat min 7 nah kan betul kan nah itu nah jadi definisi ampere itu ini ya nah secara perumusan begitu nah kalau kalian lihat soalnya disini soalnya sama dari tahun ke tahun nah ini jadi emang kalau kalian salah nah ini kan itu di soal nomor 39 ya ya soal nomor 39 ini nah ini nah ini oke ini ya nah ini nah kalau kalian lihat disini 2 kawat sejajar yang 2 kawat sejajar yang sangat panjang ya terpisah sejauh 1 meter ya ini nah tadi kan A nya 1 meter nah ini definisi ampere ini dihalili oleh arus yang sama arus yang sama nah jadi definisi ampere itu harus mengalirkan arus yang sama disini sebesarnya 1 ampere sama-sama 1 ampere disitu dalam setiap kamar didefinisikan sebagai 1 ampere nah 1 ampere jadi ini adalah definisi 1 ampere nah definisi ya definisi ya definisi 1 ampere nah makanya yang dimasukkan itu adalah 1 ampere disini I1 I2 nya 1 ampere nah ini definisi lebih tepatnya definisi 1 ampere nah kan nah ini apabila gaya persatuan panjang setiap kamar adalah berapa nah ini jawabannya adalah 2 kali 10 makat min 7 jawabannya yang B ya begitu oke ya jadi soalnya mudah emang kalau soal itu salah ya jadi itu nah itu ya itu jawaban nomor 3 ya yang terakhir disini adalah nah makanya soalnya mudah yang terakhir adalah hukum ampere ya sebelum kita akhiri disini yang terakhir adalah hukum ampere ya ini hukum ampere ya jadi hukum ampere itu jadi kalau kita punya ya kalau kita punya lintasan ya atau kurva tertutup tertutup C ya maka nanti kalau kita integralkan integral B dot DL ya sepanjang kurva C jadi kalau kita lintasan tertutup kan gini lintasan tertutup nah gini ya tertutup ini C jadi magnet magnet pada luasan tertutup ini besarnya sama dengan mu 0 dikalikan I C disini arus ini nah konsekuensi ini jadi apa yang kira-kira keluar di ujian disini ya jadi nah konsekuensi ini adalah ya perumusan konsekuensinya adalah perumusan B untuk ya untuk sistem yang simetri ya untuk sistem si simetri sistem simetri itu bagaimana ada banyak ya yang pertama ya ada ada sistem yang tadi itu sistem apa namanya sistem cincin nah jadi pasti rumusnya ini jadi jadi kalau kita punya cincin gitu gini medan manet pada titik B di titik tengah sini ya di titik jarak R sini ya maka B nya itu mu 0 I per 2 2 R jadi konsekuensi tadi itu menghasilkan rumus ini ya nah jadi sebenarnya rumus ini rumus ini tadi hukum Biot-Safart sama itu itu 11-12 sebenarnya nah bedanya apa kalau hukum Biot-Safart itu memfasilitasi sistem yang gak simetri ya sistem yang lebih ruwet nah tapi kalau sistemnya sudah simetri kayak bulat lingkaran yang yang kotak-kotak ini itu bisa diturunkan dari hukum amper ya gitu nah jadi konsekuensinya itu jadi makanya kita harus tahu itu ini A ini A ya yang kedua ada toroida ya ya toroida itu kan gini ya toroida itu sama kayak solenoid tapi bentuknya lingkaran ya nah ini ya ini ya nah ini nah tadi itu B nya berapa itu aku lupa itu yang toroida itu nah terus yang berikutnya ada muatan garis ya garis ini simetri nah ini garis yang infinit ya garis tak hingga ya jadi kalau kita punya apa namanya garis yang panjang kita bisa tahu pada titik A ini B nya berapa B nya itu kan mu 0 I per 2P 2P nah gitu ya gitu nah apa lagi yang berikutnya ada solenoid nah jadi mirip-mirip ini nah solenoid solenoid nah solenoid itu gini ya ini kan itu B nya kalau tidak salah itu sebesar ntar B nya itu sebesar mu 0 Ni atau B nya itu setengah mu 0 N Ni nah ini di pusat ya nah ini di U di ujung jadi seperti itu ya nah ini soal ini kayaknya ada deh kalau dulu di zamanku tahun 2017 itu soalnya itu adalah mencari rumus yang benar ya yang benar itu ini integral B dot DL sama dengan mu 0 I I C itu nah jadi soalnya itu bisa jadi soal yang ini juga sama ya nah gitu ya seperti itu nah ini nanti ini ya kita bisa cari ini juga medan magnet pada titik Ki seperti gambar ini gimana ini ya ini kan ada apa namanya arus 15A sini ada L nya 1 meter terus mu 0 nya 4P maka besar medan magnet titik Ki itu berapa nah ini gitu ya nah oke coba kita kerjakan ini ini panjangnya 8L ya nah kita coba ini juga menggunakan hukum build safat juga bisa ya ini tadi jadi kalau ini ini bukan hukum amper ya maaf ya tadi ini bukan hukum amper ini soal ini ini soal yang menggunakan build safat ya nah jadi ini soal ini soal hukum biot safat ya gitu nah kalau yang soal yang tadi soal yang mana tadi yang ini ini tuh lebih tepat ke hukum amper ya sebenarnya soal ini ya gitu nah oke nah ya kita bisa coba soal ini ya jadi soal itu seperti itu nah ini ya jadi gitu jadi ada kawat tuh ya jadi kawatnya tak buat gini kan gak apa-apa ya nah gini gini ya nah ini panjangnya disini 4L disini juga panjangnya 4L nah disini kita selalu cari berapa band-bandit pada titik sini ya panjang di sini B nya tuh berapa gitu gitu ya nah oke nah arusnya 15A ya itu 15A ya terus menurut-menurut di titik sini berapa gitu ya L nya 1 meter ya L nya 1 meter ya mu 0 nya 4P kali 10 bangkat min 7 ya bentar ini ya bentar ini ya nah bentar tadi rumus yang dipakai itu yang itu ya bentar malah tadi sorry ini salah ya bentar ini nggak nggak tepat ini ya ini bukan sin ya kalau dipakai yang sini itu bukan sin melainkan cos ya masih ingat aku ini cos ya maaf-maaf ya tapi apapun itu sebenarnya sama aja nanti kalau dipakai yang disini sin ya ini salah ya nah ini nah kalau kawat panjang ini aku lupa sudutnya berapa ini bentar ini ini cos theta 1 plus cos theta 2 ya jadi beda kalau ini disini kalau theta nya disini sin aku baru ingat disitu berarti kalau begitu ya kalau kawat panjang nanti itu pokoknya jadi gini ya nanti itu rumusnya itu tinggal di di dekati gitu ya ini 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 ya nah nah berarti oke itu pakai rumus yang cos ya nah baru ingat aku sorry-sorry soalnya rumusnya itu banyak banget jadi banyak lupa ya berarti b disini rumusnya apa tadi mu 0 i per 4 pi ya nah jadi ini cos theta 1 plus cos theta 2 ya jadi kalau pakai rumusnya ini berarti theta nya disini ya nah ini theta 2 gitu ya nah pertanyaannya cos nya berapa kan gitu yaudah kalian ambil segitiganya segitiganya kan gini ya theta nya disini ya kan ini 4L terus ini 3L berarti yang ini pasti 5L disini karena apa namanya segitiga istimewa kan 3, 4, 5 berarti kan cos theta 1 nya cos itu apa samping permiring 4L per 5 L berarti kan 4 per 5 nah yang theta 2 juga sama berarti kan segitiganya kan gini theta 2 gini ini kan ini theta 2 ini kan 4L ini 3L berarti ini 5L berarti cos theta 2 disitu kan samping permiring sampingnya 4 miringnya 5 berarti 4 per 5 yaudah masukkan ke situ berarti kan mu 0 mu 0 ya mu 0 mu 0 nya 4pi kali 10 bangat min 7 dikalikan apa dikalikan i i nya 15 ampere terus ini 4pi nah cos theta 1 tadi berapa 4 per 5 cos theta 2 4 per 5 ini coret ini coret berarti ini 15 ya 4 per 5 tambah 4 per 5 kan 8 per 5 kali 10 bangat min itu 7 ya nah sebentar gitu ya i nya 15 sebentar itu betul ini panjangnya 8L itu panjangnya 8L L nya 1 oh sorry dibagi ini dibagi A ya maaf maaf ini dibagi A ini dibagi A sorry sorry lupa tadi ini sudah ada A nya belum ya tadi ya mana tadi ini oh iya ada A nya ya lupa tadi A nya yang dipercaya